Halo bunda, di video kali ini saya akan memberikan bunda-bunda di rumah resep cara mengolah sosis agar lebih menarik dan pasti anak-anak akan lebih suka Ini juga bisa bunda gunakan sebagai ide jualan Seperti ini Untuk bahan-bahannya ini mudah sekali ditemukan di rumah ya bunda Yang pertama 250 gram tepung terigu Kemudian bahan utamanya yaitu sosis Sosis ayam atau sosis sapi Selanjutnya air putih sebanyak 130 ml Setengah sendok teh soda kue 1 sendok teh garam Setengah sendok teh merica Dan setengah sendok makan bawang putih bubuk Langkah pertama Masukkan tepung terigu ke dalam mangkuk Kemudian Tambahkan kaldu bubuk, garam, merica, dan bawang putih Aduk sampai merata Dan tidak lupa tambahkan juga soda kue Lalu aduk juga sampai semuanya tercampur Langkah kedua Setelah pisahkan adonan menjadi dua bagian Masukkan 5 sendok makan tepung Ini untuk menjadi adonan basahnya Lalu beri air secukupnya Aduk-aduk sampai semuanya merata Setelah selesai Kemudian Potong sosis menjadi dua bagian Nah sudah siap Lalu masukkan sosis ke dalam adonan basah Kemudian ke dalam adonan kering Masukkan lagi ke dalam adonan basah Dan adonan kering Ini bisa beberapa kali pengulangan Tetapi disini saya cuma pengulangannya itu dua kali Kalau bunda ingin lebih crispy Bisa tiga kali pengulangan ya bunda Selanjutnya adalah proses penggorengan Masukkan minyak ke dalam wajan secukupnya Lalu kalau sudah panas Masukkan sosis tadi Jangan lupa dibolak-balik ya bunda Agar sosisnya tidak gosong Kalau sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Ulangi lagi penggorengan ya bunda Sampai semua sosisnya tergoreng ya bunda Jangan lupa untuk dibolak-balik Nah jika semua sosisnya sudah digoreng Dan matang Kemudian tiriskan Dan letakkan ke dalam piring Yang cantik ya bunda Agar hasilnya lebih menarik Lalu jangan lupa Tambahkan sausnya ya bunda Ini sausnya sesuai selera bunda Enak sekali ini bunda Pasti anak-anak akan suka Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba ya bunda di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya